Di Indonesia, pernikahan bukan hanya menjadi ajang menyatukan sepasang kekasih dalam ikatan resmi. Lebih dari itu, ada banyak tradisi pernikahan unib yang masih dilakukan hingga sekarang. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk syukur dan juga untuk memperoleh kebaikan bagi calon mempelai. Berikut 5 suku dengan tradisi perkawinan unik di Indonesia yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Kawen Culik, suku Sasak Lombong Bergeser ke Nusa Tenggara Barat, suku Sasak di Dusun Sadi, Desa Rambitan, Kecamatan Pujung, Kabupaten Lombok juga punya tahapan unik dalam prosesi pernikahan. Tradisi unik ini mengharuskan calon suami menculik kekasihnya. Keduanya akan membuat perjanjian kapan proses penculikan ini akan dilaksanakan. Aksi penculikan yang boleh dilakukan pada malam hari saju harus ditutup rapat-rapat, termasuk tidak boleh diketahui oleh orang tua dari pihak perempuan. Yang mengetahui aksi ini hanya laki-laki dan perempuan itu saja, serta beberapa kerabat dekat yang akan membantu proses penculikan. Ketika hari ha, saat malam hari sang wanita akan mencari cara supaya dapat keluar rumah, dan saat ini sang kekasih, serta beberapa kerabat dekatnya akan menunggu di luar, kemudian menculiknya. Setelah berhasil, keduanya akan lari keluar desa, mereka akan bermalam di rumah saudar atau kerabat. Mengutip antar, aksi penculikan atau merani didasari oleh rasa suka sama suka. Walau sang gadis banyak disukai pria lain, namun yang berhasil membawa lari pertama, dia akan mendapatkannya. Maka dari itu, baik pihak priim dan wanita harus menyiapkan rencana dengan matang, dan tidak boleh terdengar orang lain agar tidak gagal. Jika sudah dibawa lari, maka keduanya harus sesegera mungkin dinikahkan. Kawin culik atau tradisi merarik ini bermula dari tindakan seorang laki-laki yang membawa lari anak gadis untuk bisa dinikahi. Namun seiring dengan berjalannya waktu, merarik pol digunakan oleh sebagian besar masyarakat sasa untuk menggambarkan seluruh prosesi pernikahan adat dalam suku sasa. Prosesi pernikahan adat ini juga sudah dijalankan oleh masyarakat sasa secara turun-temurun, bahkan diwariskan dari generasi ke generasi. Ada dua pendapat yang muncul perihal tradisi unik ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa tradisi ini asli dari suku sasa, yang sudah dijalankan oleh masyarakat, bahkan sebelum wilayah Lombok dikuasai Kerajaan Bali sekitar abad ke-18. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa tradisi ini merupakan hasil akulturasi dari tradisi Bali. Sejarah juga menyebutkan, jika wilayah Lombok pernah dikuasai Kerajaan Bali hampir 100 tahun lamanya, sehingga sangat memungkinkan bila terjadi akulturasi budaya. Masyarakat sasak memiliki filosofi mendalam mengenai kawin culik ini. Poin pentingnya yang bisa diperolet, yakni dari prosesi kawin culik akan tercipta hubungan, baik antar kedua keluarga yang segera menyatu karena pernikahan. Dua, Kawin Color, Suku Osin, Banyuwangi Selain pinggitan, masyarakat Jawa juga memiliki tradisi perkawinan yang tak telah unik lainnya. Tradisi tersebut dilakukan oleh suku Osin di Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam tradisi ini, si perempuan akan diculik oleh laki-laki yang hendak menikahinya. Selanjutnya, pihak laki-laki akan menunjuk seseorang yang lebih tua sebagai colok untuk membujuk orang tua perempuan. Colok ini adalah seorang penengah yang mana tugasnya mewakili si pihak pria untuk meminta izin kepada orang tua si wanita. Ketika colok sudah datang, orang tua perempuan pasti akan menyetujui pernikahan itu. Sejarah munculnya tradisi ini karena ada kejadian ketidaksetujuan orang tua perempuan pada pernikahan anaknya, sehingga calon pengantin melakukan kawin colok. Tiga, Sinamot, Suku Batak Mirip-mirip dengan uang panai. Dalam pernikahan budaya suku Batak, ada tradisi bagi mempelai lelaki untuk memberikan mahar atau Sinamot. Bagi suku Batak pemberian mahar atau Sinamot untuk mempelai wanita. Erat kaitannya dengan budaya dan tradisi turun-temurun yang berkaitan martabat keluarga. Bukan hanya sekedar mahar, tetapi Sinamot juga sebagai tanda dari kesungguhan dan perjuangan dari mempelai lelaki. Dalam Sinamot tidak ada angka pasti, tetapi tergantung dari status sosial calon istri serta kemampuan pihak lelaki. Biasanya Sinamot untuk mempelai wanita dinilai berdasarkan status keluarga, reputasi dari mempelai wanita, tingkat pendidikan mempelai wanita, dan profesi mempelai wanita. Dalam pernikahan tradisi Batak, Sinamot jadi lambang kebanggaan. Pada pihak wanita, orang tua akan bangga akan pencapaian anak mereka. Bagaimana status sosial keluarga mereka dipandang dan memiliki reputasi yang baik. Tidak hanya itu tolak ukur Sinamot juga dilihat dari tingkat pendidikan wanita hingga profesinya. Sedangkan pada pihak pria menunjukkan bahwa si pria bangga karena mampu memenuhi keinginan keluarga pihak wanita. dikarenakan dalam Batak wanita dimuliakan, maka bukan hanya soal dihormati, tetapi juga harus diperjuangkan. Kesepakatan jumlah besarnya Sinamot berdasarkan kesepakatan kedua pihak keluarga akan diumumkan pada pertemuan keluarga besar. Dalam rangkaian acara tradisi perkawinan orang Batak, dimulai dari pemberian hadiat dari kedua belah pihak calon pengantin. Kemudian membahas harga Sinamot, kesepakatan jumlah Sinamot, hingga penentuan waktu pemberian Sinamot kepada calon mempelai wanita. Saat mempelai pria memenuhi Sinamot yang diminta, maka menunjukkan bukti kesungguhan pria dalam mendapatkan dan meminang kekasih pujaannya. Pemberian Sinamot dalam suatu tradisi pernikahan bukan hanya sebagai mahan, justru menjadi lambang dan besarnya harapan menuju kehidupan pernikahan yang ideal dalam adat Batak. 4. Pingitan, suku Jawa Suku Jawa dikenal sebagai salah satu suku yang masih memegang taguh nilai-nilai luhurnya. Salah satunya adalah tradisi yang dilakukan menjelang pernikahan, yakni pingitan. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh para mempelai sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam tradisi ini, calon mempelai wanita dilarang bertemu dengan calon mempelai pria. Pada masa itu, calon pengantin wanita dilarang keluar rumah. Tradisi ini paling umum dijumpai dan dikenal dilakukan oleh suku Jawa yang melakukan tradisi ini sejak zaman kerajaan. Pingitan pada zaman dahulu menghabiskan waktu sekitar 1 hingga 2 bulan lamanya. Bagi para wanita yang dipingit di rumah saja, tentunya akan dilanda rasa bosan. Pada zaman dahulu waktu yang dihabiskan untuk melakukan pingitan sangat lama, sehingga banyak yang tidak kuat menahannya. Selain itu, wanita modern kine sudah mengalami emansipasi, sebagian besar telah memiliki pekerjaan sendiri, yang tidak bisa ditinggal begitu saja. Seiring berkembangnya zaman dan disesuaikan dengan kebutuhan, tradisi pingitan saat ini menghabiskan waktu cukup singkat, hanya 1 sampai 2 minggu saja atau bahkan hanya 1 sampai 2 hari. Dalam masa pingitan, calon pengantin wanita dapat melakukan berbagai kegiatan untuk mengusir rasa bosan. Selain untuk mencegah bosan, tentunya kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi calon pengantin wanita saat sudah berumah tangga. Kegiatan lainnya yang dapat dilakukan calon pengantin wanita adalah mendapatkan perawatan fisik. Perawatan fisik dilakukan agar calon pengantin wanita tampak lebih cantik dan memancarkan aura bersinat saat pernikahan berlangsung. Selain itu, pingitan juga memiliki tujuan untuk menanam rasa rindu bagi kedua calon pengantin, membangun rasa percaya satu sama lain, menjauhkan diri dari berbagai macam bahaya dan melatih kesabaran. 5. Dekap Mendeng Denganar, Suku Bali Terakhir, dekap dan mendeng denganan merupakan adat perkawinan yang dilakukan oleh Suku Bali. Dalam tradisi ini, kedua pihak laki-laki dan perempuan menentukan tanggal yang tepat untuk melaksanakan pernikahan. Dekap adalah adat yang dilakukan setelah tanggal pernikahan sudah ditentukan. Mempelai wanita diberikan waktu untuk mempersiapkan diri sebelum harian, di mana mereka diwajibkan untuk tampil secantik mungkin dengan dandanan langan. Sementara, pihak pria diberikan waktu untuk menyiapkan keranjang berisi pemberian sebagai simbol kedua pihak saling memberikan pujian. Terakhir, Mendeng Denganan adalah tradisi, di mana kedua mempelai melakukan prosesi penyusian. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang 5 suku dengan tradisi perkawinan unik di Indonesia yang dirangkum dari berbagai sumber. Jika masih ada yang lain, silakan komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.